Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini kita akan kembali belajar chapter 12 dari buku Smith Vaness, yaitu tentang Face Equilibrium bagian Introduction. Chapter 13 nanti juga membahas tentang Face Equilibrium, tapi lebih kepada perhitungan. Cakupan yang akan kita bahas pada bagian ini, yang pertama adalah The Nature of Equilibrium, yaitu sifat alami dari keseimbangan. Yang kedua, Aturan Fase atau Face Room dan Duham's Theorem. Yang ketiga adalah Vapor Liquid Equilibrium atau VLE, lebih kepada Qualitative Behavior. Kemudian yang keempat, Equilibrium and Face Stability. Yang kelima adalah Vapor Liquid Equilibrium. Kita mulai yang pertama, The Nature of Equilibrium. Nah, The Nature of Equilibrium memberikan penjelasan yang mendasar atau fundamental tentang konsep dari sistem keseimbangan. Kalau Anda perhatikan di gambar sebelah kanan, saya berikan ilustrasi, ada dua kotak, kotak yang atas dan kotak yang bawah, merepresentasikan ada dua fase dalam satu tempat, satu wadah. Misalnya ini fase Vapor, kemudian ini fase Liquid. Kemudian di komponen fase Vapor ada tiga senyawa, ditunjukkan dengan lingkaran warna merah, kuning dan biru. Begitu juga di fase Liquid ada merah, kuning dan biru. Kemudian di antara dua fase ada tanda panah menunjukkan pergerakan dari senyawa ini. Ada yang dari fase L ke fase V, panah yang ke atas. Dan panah yang ke bawah berarti ada pergerakan komponen dari fase V ke fase L. Maka, the nature of Equilibrium dijelaskan sebagai berikut, Equilibrium is a condition in which no change occurs in the macroscopic properties of an isolated system with time. Keseimbangan merupakan suatu kondisi di mana tidak ada perubahan yang terjadi secara makroskopis, jadi pesaran makroskopisnya atau sifat makroskopisnya tidak ada perubahan. Dari unisolated system with time, dari suatu sistem yang terisolasi, tidak ada perubahan sepanjang waktu. Sepanjang proses itu berada di kondisi keseimbangan, maka tidak ada perubahan secara makroskopis. Nampaknya akan terlihat seperti itu. Nevertheless, at the microscopic level, conditions are not static. Kalau dilihat secara mikroskopis, kita bisa lihat molekulnya, maka kondisinya tidak statis seperti secara makroskopis tadi. molekul konstanly pass from one phase to the other. Jadi secara konstan, partikel atau molekul yang ada di fase L itu bisa bergerak menuju ke fase vapor. Dan juga yang ada di fase vapor bisa bergerak menuju ke fase liquid. Nah, pada kondisi keseimbangan, kecepatan perpindahan dari L ke V sama dengan kecepatan P bergerak menuju ke L. Sehingga kalau kecepatannya sama, maka kondisinya secara makroskopis tidak akan berubah, tetapi secara mikroskopis, ini ada konstanly movement. ada pergerakan yang secara terus-menerus dengan kecepatan yang sama. Nah, in engineering practice, the assumption of equilibrium is justified. Jadi, kalau di perancangan alat-alat di pabrik kimia atau dalam dunia teknik secara praktis, bahwa kondisi keseimbangan ini realitasnya tidak tercapai, tetapi bisa digunakan sebagai pendekatan kondisi ideal yang kemudian nanti dikompensasi dengan adanya efisiensi. Nah, asal asumsi tadi secara makroskopis bisa sesuai, Satisfactory Accuracy, maka kita bisa menggunakan asumsi keseimbangan tersebut. Ini adalah nature of equilibrium. Kemudian bagian yang kedua, yaitu tentang phase rule atau aturan fase, ini sudah pernah kita bahas di chapter 3 mungkin ya. yaitu tentang derajat kebebasan. Kemudian yang kedua, nanti kita bahas tentang Doehm's theorem. Nah, the phase rule dinyatakan dalam bentuk persamaan F sama dengan 2 minus P ditambah N di mana F nilai degree of freedom yaitu seberapa banyak parameter yang bisa kita tentukan secara bebasnya. Degree of freedom. Kemudian nilai B itu menunjukkan jumlah fasenya. Kalau keseimbangannya vapor and liquid berarti ada 2 fase. kemudian n sebagai jumlah spesies atau jumlah komponen senyawa yang ada di dalam sistem keseimbangan tersebut. Nah, nilai F itu menentukan seberapa banyak parameter dari sistem keseimbangan itu yang bisa kita tentukan. Kalau misalnya F nya sama dengan 0 berarti kita tidak bisa memilih sembarang parameter. Kalau F nya sama dengan 1 misalnya kita bisa memilih salah satu parameter yang berpengaruh di situ. Nilainya berapa. Sehingga parameter lain sebagai konsekuensi dari pilihan satu parameter tersebut. Misalnya kita biasanya menyatakan keseimbangan itu parameternya adalah P, T dan fraksimalnya X atau Y Nah, kalau F nya sama dengan 2 misalnya berarti kita bisa memilih 2 di antara 4 ini untuk kita tentukan nilainya sembarang sembarang nilai sebagai konsekuensi maka nilai 2 parameter lain kalau dalam persamaan ini ya dalam variable ini maka persamaan parameter yang lain nilainya tertentu ini yang dimaksud dengan aturan fase nya kemudian parameter yang teori yang juga diaplikasikan dalam aturan keseimbangan fase adalah Duhem's theorem ya secara reduksional Duhem's theorem dinyatakan sebagai berikut for any closed system untuk sembarang sistem tertutup formed from known amount of prescribed chemical species yang dibentuk atau terbentuk dari sejumlah tertentu yang diketahui dari komponen senyawanya jadi jumlah molnya tahu gitu dari setiap chemical speciesnya the equilibrium state kondisi seimbangan is completely determined sudah ditentukan dengan lengkap ya sudah lengkap ditentukan when any two independent variable are fixed jadi kalau ada dua independent variable yang nilainya tertentu jadi dalam ringkasnya kita bisa nyatakan nilai F untuk Duhem's theorem nilai F nya sama dengan jadi kalau jumlah komponennya tertentu maka kondisi seimbangan itu fixed kita tidak bisa memilih-milih kalau sudah ada dua independent variable yang ditentukan ini adalah Duhem's theorem ya kita masuk ke bagian yang ketiga salah satu sistem keseimbangan yang banyak di aplikasikan dalam dunia ini dunia salah satunya adalah paper liquid equilibrium nah ini kita bahas secara kualitatif behaviornya ya nanti bagian kuantitatif kita pelajari di chapter 13 penyajian data korelasi antara PT X Y yaitu tekanan versus O versus X itu adalah jadi X itu fraksimal di fase fraksimal 0 di fase liquid karena ini kita bicara tentang VLE kemudian Y ini juga fraksimal tapi di fase fiber ya maka kita bisa nyatakan diagram PT X ini dalam 3 dimensi 3 sumbu sumbu kurva sumbu ini ke sini misalnya kita sebut sumbu X atau sumbu Y sumbu X ini menyatakan fraksi X1 dan Y1 ini kita bantasi untuk campuran binar kalau campurannya banyak multi komponen ini tidak bisa dinyatakan dalam diagram seperti ini ini hanya untuk campuran binar maka dinyatakan dalam X1 Y1 nah untuk nilai P dan T tertentu untuk P dan T tertentu eh sorry untuk T tertentu ya jadi suhunya tertentu maka kita bisa nyatakan nilai X Y terhadap tekanan jadi kurvanya yang ini U M R kemudian R N U ini ada titik MN yang menghubungkan kurva X1 Y1 pada berbagai nilai P pada suhu yang konstan kemudian kalau suhunya di suhu yang lain maka kita punya yang ini AB AB W L AB kalau yang lain lagi kita bisa pilih yang ini sebaliknya juga pada tekanan tertentu pada tekanan tertentu kita bisa variasikan suhunya dengan sumbu yang ini kurvanya yang KH atau yang ini yang warna putih kemudian juga pada nilai X1 Y1 tertentu kemudian kita variasikan tekanan dan suhunya kita bisa nyatakan grafiknya dalam nilai ini M F S kemudian balik lagi ke N dan disini diilustrasikan ada beberapa kurva yang lain di sebelah-sebelahnya ini pada konsentrasi X1 Y1 yang lain dan di paling ujung ada titik C2 dan C1 ini adalah nilai kondisi kritisnya kalau dulu belajar tentang kurva keseimbangan kan ada titik kritis yaitu funcaknya misalnya kita punya diagram T versus S kita punya titik ini nah ini titik C untuk berbagai nilai X1 dan Y1 titik C berada di garis batas ini ini semuanya titik C pada kondisi campuran yang berbeda nah penyajian tiga dimensi ini cukup efektif untuk menyajikan dinamika perubahan tekanan dan suhu pengaruhnya terhadap nilai X1 dan Y1 akan tetapi untuk membaca grafik tiga dimensi ini relatif agak susah maka alternatifnya biasanya disajikan dengan diagram dua dimensi misalnya grafik yang A ini korelasi antara X1 Y1 terhadap berbagai nilai tekanan untuk suhu tertentu jadi yang A ini PXY diagram for tritempatul jadi ini suhu TA ini TB ini TD TA TB TD dan yang B ini X1 Y1 pada berbagai nilai suhu pada P tertentu PA TB PD ini masing-masing memberikan nilai X1 Y1 versus suhu ini versus tekanan nah disini ada dua garis yaitu garis yang hitam penuh ini menunjukkan saturated liquid atau bubble line saturated liquid anda faham cairan yang jenuh kalau campuran maka penyebutannya menjadi bubble point kalau murni satu nyebutnya adalah boiling point ini bubble point dan boiling point yang sebelah kanan juga sama saturated liquid sorry yang garis satunya adalah garis putus-putus yang disini 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 atau yang disini di atas ini menunjukkan saturated vapor yaitu fase warp jenuh nah garisnya disebut dual line ya garis dual dual lainnya jadi nanti penyajian kurvanya xy t atau pxy atau txy ini ada dua kurva yang satu kurvanya saturated liquid yang satu kurvanya saturated vapor maka kalau x satu ya kalau x satu maka nunjukkannya adalah ke kurva yang solid lain ya misalnya kalau y satu maka nilainya ditunjukkan oleh kurva garis putus-putus disini ya semuanya untuk nilai-nilai ini nah penyajian yang lain juga ditunjukkan dalam bentuk p versus t untuk berbagai nilai x1 y1 ya jadi untuk kurva sini ini x1 x1 sama dengan 0 misalnya dan yang sini kebalik x1 sama dengan 1 dan yang sini x1 sama dengan 0 yaitu komponen c2 dan diantaranya nilai-nilai yang lain misalnya x1 x1 0,5 x1 0,6 x1 0,8 dan seterusnya dan garis yang ini ini disebut garis yang menghubungkan titik nilai kritisnya c1 sampai dengan c2 ini disebut garis critical lopus dan disini juga ada dua garis garis yang penuh ini saturated liquid garis yang putus-putus ini saturated vapor yang ini saturated liquid yang ini saturated vapor yang ini saturated liquid yang ini saturated vapor jadi penyajian garisnya konsisten saturated liquid merupakan garis solid yang saturated vapor berupa garis putus-putus critical point of a binary mixer occur when the nose of a log in figure 12.3 is tangled to the envelope curve jadi ini garis tangannya atau garis singgungnya antara kurvanya ini saturated liquid dengan saturated vapor dan critical locus ini bentuk penyajian grafik yang lain kemudian ada penyajian kurvanya dalam bentuk P versus T yang dinyatakan dalam bentuk seperti ini garis yang paling luar putus-putus ini critical locus kemudian titik kritisnya ada titik C kemudian garis yang ini adalah saturated liquid kemudian yang ini dan saturated vapor jadi setelah ini adalah di bagian ini saturated vapor ini kalau di grafik ini penyajiannya 3 garis sucus-ucus menunjukkan saturated vapor kemudian ada titik lain yang juga dinyatakan disini MT ini adalah maksimum temperatur suhu tertinggi di kurva ini ini berarti T paling kanan di antara titik yang ada di kurva ini dan di atas ini ada MP yaitu titik tekanannya paling tinggi dia lebih tinggi daripada titik kritis ataupun sebelahnya nah kalau awalnya misalnya kita punya titik B awalnya kita punya titik B kemudian tekanannya diturunkan berarti kurvanya bergeser ke bawah pada suhu konstan di baris yang ini kemudian mencapai titik D maka di titik D ini kita memperoleh kondisi saturated vapor proses mengubah dari saturated liquid menjadi saturated vapor disebut evaporation jadi kita bisa melakukan proses penguapan dengan cara menurunkan tekanan nah sekarang kita lihat kalau misalnya awalnya kita punya titik F awalnya titik F posisinya ada disini kemudian dengan cara yang sama seperti B dan D kita turunkan tekanannya sehingga mencapai titik G titik G ini merupakan titik kritis untuk kurva 0,2 ini titik kurva titik kritis untuk kurva 0,2 artinya antara fase liquid dengan fase gasnya sudah identik tidak bisa dibedakan nah kalau kita turunkan lagi tekanannya sampai mencapai titik H maka ini mengubah dari titik kritis kondisi saturated liquid ya salah kondisi titik kritisnya lalu berubah menguap lagi berubah masuk ke saturated vapor kondisi ini yang disebut retrograde condensation ya ini penjelasannya if the original condition correspond to point F a state of saturated vapor jadi F ini masuk di saturated vapor taunya karena dia letaknya ada di setelah titik kritis ya liquefaction occurs upon reduction of pressure and reach a maximum at point G jadi ini mengalami liquefaksi jadi dari saturated fiber lalu turun menjadi berubah menjadi cairan karena titik G ini ada di antara diantara diantara dua purva ini jadi kalau titiknya ada di sini misalnya ini campuran antara saturated dengan V bar kemudian kemudian which vaporization take place until the dew point is reached at point H lalu menguap lagi ini terjadi liquid faksi terus menguap lagi sehingga menjadi saturated fiber this phenomenon is called retrograde condensation nah proses kondensasi retrograde ini sangat penting pada bidang pengeburan gas alam atau minyak sehingga kita harus menjaga kondisinya yang kondisi tekanan di minyak bumi dan gas pada kondisi yang diinginkan kalau kita bayangkan proses pengeburan gas dan minyak itu ketika gasnya sudah diambil cukup banyak maka di dalam perut bumi tekanannya akan turun fenomenanya akan seperti ini tekanannya awalnya gas kemudian tekanannya turun maka akan berubah sebagian menjadi cairan kemudian kalau tekanannya makin turun lagi nanti akan berubah menjadi fase gas lagi supaya proses pengeburan itu maksimal maka kondisinya harus dijaga pada tekanan yang sesuai sehingga caranya gas-gas yang inert disuntikkan lagi ke dalam sumurnya sehingga tekanannya bisa disetting sesuai dengan kondisi maksimal jadi ada fenomena retrograde ini sangat penting untuk dievaluasi pada pengaburan minyak dan gas penyajian lain kita bisa lihat di diagram P versus T untuk etan dan en-heptan etan dan en-heptan pada titik ini kita lihat kalau C C2H6 ini adalah etan etan murni ini 100 pesan etan titiknya ada disini kurvanya garis kemudian untuk konsentrasi fraksi mol yang lain mol etan 88,7% berarti 0,8 maka kurvanya yang ini kemudian kalau 0,7 atau 77,1% mol etannya kurvanya yang ini kemudian 58,7 kurvanya yang ini kemudian untuk 26,5 ini kurvanya yang ini sedangkan untuk 100% en-heptan kurvanya yang ini ini bentuk penyajian kurvanya nah bisa juga kurva ini dinyatakan dalam diagram Y versus X untuk berbagai nilai tekanan Y 0-1 X juga 0-1 lalu korelasinya itu dinyatakan dalam diagram untuk berbagai nilai tekanan misalnya tekanan 1380 jadi 1380 untuk X1 sekian Y1 sekian maka titiknya ada dimana dan dicoba tekanan yang lain 2760 4140 5520 6890 8270 sampai titik A titik A ini tekanan yang mestinya sangat tinggi karena trendnya tekanannya makin tinggi oke kemudian untuk senyawa lain kita bisa lihat di sini metanol metanol benzen metanol benzen nah ini 100% metanol ada di sini kemudian 89,36% ini yang di sini nah Anda lihat ini belum 100% tapi kurvanya 1 jadi 1 sedangkan kalau yang lain 69,44 misalnya masih ada 2 kurva kemudian 50,54 juga jadi identik dengan kurva-kurva yang sebelumnya ini juga sama ini 11,6 kemudian kalau 0 nah ini 100% cuma garis lurus tidak ada 2 garis jadi di sini ada fenomena lainnya ini belum 100% tapi sudah garisnya lurus dan laki-laki mint ini akan a laki-laki menghasilkan vapour dengan yang sama dan laki-laki yang sama itu tidak berubung in composition as it evaporates jadi di bagian sini nih di bagian sini 89,36 ini titik-titiknya menghasilkan fraksi konsentrasi fraksi cair dan fraksi mol kuap itu nilainya sama nilainya sama no separation of such a constant boiling solution is possible by destination jadi kita gak bisa memisahkan dua senyawa ini pada konsentrasi atau komposisi di atas nilai kondisi ini kondisi ini disebut azeotrope the term azeotrope is used to describe this state jadi titik azeotrope adalah titik yang memiliki constant boiling point constant boiling point sehingga fraksi mol di fase uap dan fraksi mol di fase cair nilainya sama dalam hal ini untuk campuran metanol benzen terjadi di kadar 89,3 penyajian grafik lain untuk senyawa yang lain disajikan dalam diagram gambar 12D8 misalnya untuk A ini senyawanya adalah tetrahidrofuran senyawa satunya dan karbon tetraklorite senyawa duanya maka kurvanya bentuknya seperti ini ini kurva P versus X1 Y1 ini garis bantu garis bantu garis bantu garis bantu P Y1 yang ini P X1 yang ini P X1 yang ini P X1 yang ini P X1 yang ini ini normal ya tidak ada kondisi spesial disini kurvanya secara umum sama ya kemudian yang B campuran klorofen senyawa satunya senyawa duanya adalah tetrahidrofuran nah pada campuran ini ada kondisi asiotrop asiotropnya minimal jadi nilainya di bawah ya minimal jadi di angka sekitar 0,4 yaitu kalau kita awalnya punya konsentrasi misalnya 0,1 maka kita bisa memisahkan senyawa ini karena konsentrasi di fase X1 dan Y1 itu selalu berubah kecuali di kondisi asiotrop ini kalau di asiotrop ini maka X1 sama dengan Y1 X1 dan sama dengan Y1 kemudian yang ketiga senyawa satunya adalah furan senyawa duanya adalah karbon tetraklorai untuk kurvanya seperti ini kurva PX1 di atas garis putus-putusnya kurva PY1 di bawah garis putus-putusnya kalau kita bandingkan antara C dengan A itu kan ya emang tidak ada kondisi asiotrop ya tetapi letak PX versus PY nya itu berbeda dan yang terakhir senyawa etanol dan toluen pada suhu 65 ini PX1 kemudian PY1 ya terjadi kondisi asiotrop disini ini terjadi di angka sekitar 0,8 sekian ini beberapa campuran VLE campuran binat VLE yang memiliki kondisi spesial yaitu asiotrop yang lain juga kita bisa lihat ada tetrahidrofuran tetrahloride ini yang A ini normal tidak ada kondisi asiotrop kemudian yang B tetrahidro chloroform dan tetrahidrofuran ini ada asiotrop ini penggambaran yang tadi tapi versi T ya kalau tadi kan versus P sekarang versus T yang ini juga sama ini kemudian kita juga bisa buat grafik ini dengan versus skalanya adalah untuk Y1 versus X1 ini ada A B C D A ini untuk sistem tetrahidrofuran dan karbon tetrahloride yang ini maka kalau titik nya melewati garis Y sama dengan X yang garis putus-putus ya Y sama dengan X ini garis-putus-putus maka dia ada kondisi asiotrop ya misalnya titik A ini letaknya ada di sebelah atasnya terus ya tidak ada yang melintasi nilai Y sama dengan X ya maka ini tidak ada asiotrop sedangkan yang B chloroform dan tetrahidrofuran ini ada melewati Y sama dengan X jadi ini ada asiotrop jadi ini ada asiotrop kemudian titik C ini normal tidak ada tidak ada melintasi Y sama dengan X sedangkan titik D ada kondisi melewati nah kalau Anda lihat kurva ini ya misalnya yang poin C kita lihat bahwa untuk nilai Y eh sorry untuk nilai X1 sama dengan 0,2 misalnya kita tarik garis lurus ya maka Anda lihat Y1 nya 0,6 ya untuk X1 sama dengan 0,2 ini menandakan bahwa senyawa 1 relatif cenderung berada di fase gas karena Y1 ini menunjukkan fleksimon di fase gas ya kalau Y1 nya lebih besar maka senyawa itu cenderung di berada di fase gas ya dibandingkan kalau misalnya kita lihat di senyawa B pada kadar di bawah asiotropnya itu cenderung di fase cair tapi kalau di konsentrasi besar cenderung di fase gas nah sekarang kita bisa juga melihat proses penguapannya evaporation of a binary mixture at constant temperature jadi proses penguapan dari campuran binat pada suhu yang konstan ini suhunya konstan kurva ini di suhu 75 derajat celcius nah misalnya kita mulai X1 nya jadi ada dua kurva ya PX1 PY1 kalau penguapan berarti dari kurva PX1 ke PY1 misalnya kita punya titik A titik A ya titik A ini berada di area subco liquid jadi dia belum jenuh kemudian dipanaskan menjadi titik B titik B ini kalau kita ini bukan dipanaskan ya dari A ke B ini tekanannya diturunkan tekanannya kita turunkan sehingga titiknya berubah menjadi titik B pada suhu konstan kemudian tekanannya diturunkan lagi sehingga titiknya berubah menjadi C ketika tekanannya diturunkan menjadi titik C maka titik C ini ada di posisi PY1 di titik PY1 ini maka proses yang terjadi adalah proses penguapan kalau C menjadi C aksen disini adalah proses kondensasi karena dari fase fase uap berubah menjadi fase cair ini terjadi pada tekanan konstan ini pada tekanan konstan kemudian kalau dari B menjadi B aksen ini juga bisa terjadi proses evaporasi berlangsung pada tekanan konstan suhu konstan dan tekanan konstan maka ini bisa menguap dengan nilai kadar yang lebih tinggi ini kadar di fase wapnya lebih tinggi B aksen oke analog dengan yang tadi kita juga bisa nyatakan jika tekanannya yang konstan kurvanya ini tekanannya konstan maka kita bisa lakukan proses evaporasi dengan mendinginkan karena suhunya diubah atau memanaskan kalau menguapkan sorry misalnya kita punya titik A ini subcon liquid lalu dipanaskan berubah menjadi titik B titik B ini ada di garis TX1 berarti titik B ini wujudnya masih cairan konsentrasinya berapa kadarnya berapa 0,6 dan titik B ini kita bisa lakukan ini punya nilai keseimbangan di fase wapnya ada nilai B aksen yaitu sebesar X nya sekitar ini 0,7 sekiannya ini di fase gasnya ini di fase cair kalau kita panaskan lagi dengan kadar yang sama tadi maka kita akan peroleh titik C kalau dipanaskan lebih lanjut lagi kita peroleh superheated fiber di titik C ini punya keseimbangan dengan fase cairnya nilainya adalah C aksen jadi kalau kita punya fase wap dengan kadar komposisi Y1 sebesar C ini maka kita punya nilai X1 sebesar C aksen nah sekarang kita masuk di bagian yang keempat yaitu equilibrium and phase stability pada sistem yang punya keseimbangan dalam kondisi keseimbangan maka berlaku korelasi besaran termodinamikanya sebagai persamaan ini D U total yaitu perubahan energi internal total ditambah dengan P D V total perkalian antara tekanan dengan perubahan volume totalnya dikurangi dengan T D S T D S T ini nilainya kurang dari atau sama dengan 0 nilai ini sebenarnya anda bisa ganti dengan D H D H total definisi enthalpy adalah U plus PV ini bisa diganti D H main T D S D H main T D S total itu nanti secara definisi anda bisa ganti dengan D G total nah pada kondisi keseimbangan berlaku D G ini kurang dari atau sama normal because this relation involves properties only it must be satisfied for change in the state of any glow system of spatially uniform at T and P ya spatially spatially uniform T and P jadi kalau suhunya seragam T dan P maka korelasi ini berlaku untuk pembaharan sistem terikutnya jadi saya sampaikan dari korelasi ini bisa diganti dengan D G total pada T dan P konstan nilainya akan kurang dari 0 ini persamaan 12 titik 3 the equilibrium state of a closed system is that state is that state for which the total Gibbs energy is a minimum with respect to all possible change at given T and P nilai perubahan energi Gibbs berada pada kondisi minimalnya pada kondisi keseimbangan karena nilai energi Gibbs ini bisa menunjukkan seberapa besar potensi kimia atau potensi perubahan yang bisa terjadi dalam sistem tersebut kalau nilai energi Gibbs minimal berarti sistemnya berada pada kondisi keseimbangan artinya tidak ada driving force tidak ada faktor lain yang menyebabkan sistem tersebut bisa berubah kondisinya nah kita lihat di grafik ini figur 12 titik 13 ini adalah nilai Gibbs energy change of mixing jadi perubahan nilai energy Gibbs delta G yang kita lihat di grafik sebelumnya nilainya selalu minus minimal kurva 1 itu menunjukkan complete missibility jadi ketika kita punya campuran yang terlarut dengan sempurna maka bentuk kurva energy Gibbs bisa mulus seperti ini dan nilai puncaknya ada di tengah-tengahnya ini ada di tengah-tengahnya X1 sama dengan 0,5 tetapi kalau kita punya hasil campuran yang dua fase kurve dua ini two phases between alpha and beta maka kurvenya tidak semulus kalau yang complete missibility ya ini ada dua fase jadi ada X1 yang terdistribusi di fase alpha ini nilainya disini kemudian X1 di fase beta nilainya sekian ini akibat dari adanya keseimbangan fase ya jadi X1 ada yang tetap di fase alpha ada yang tetap di fase beta ya ini kalau kita tinjau dari nilai energi Gibbs ya untuk proses pencampuran nah sehingga pertimbangannya adalah kita harus membuat kriteria stabilitas ya jadi selain tadi DG T ada T dan P konstannya itu nilainya minimal maka kriteria yang berikutnya adalah stabilitasnya this consideration lead to the following criterion of stability for a single phase binary system for which delta G equal to G minus X1 G1 minus X2 G2 maka pernyataannya adalah at fixed temperature and pressure untuk nilai suhu dan tekanan yang fixed tertentu ya a single phase binary mixture is stabil if and only if jika dan hanya jika delta G and its first and second derivative are continuous function of X1 and the second derivative is positive jadi kalau sistemnya itu seimbang dan stabil maka syaratnya ada ini dua ini if and only if delta G and at first and second berarti ada tiga delta G turunan pertama dan turunan kedua a continuous function of X1 and the second derivative is positive syarat yang kedua adalah second derivative harus positif maka narasi ini kita nyatakan dalam persamaan matematis D2 delta G per RT DX 1 kuadrat nilainya harus lebih besar dari 0 ini turunan kedua ini harus positif DP konstan dan syarat yang lain adalah D2 GE per RT DX 1 kuadrat nilainya harus lebih besar dari separ X1 X2 ini sesuai dengan definisi delta G dan energi Gibbs excess yang di chapter 11 sudah kita jabarkan maka persamaan ini 12 di D5 separ dia harus lebih besar dari minus separ X1 kali X2 ini syarat dari stabilitas sistem keseimbangan oke kita lanjut di sistem keseimbangan yang lain kalau yang tadi kita sudah banyak membahas tentang paper liquid equilibrium sekarang kita lihat di liquid liquid equilibrium jadi campuran dari cairan dan cairan yang tidak bercampur tetapi bisa berada di kondisi keseimbangan fase kita sebut fase 1 fase alpha dan fase 2 adalah fase beta maka tipenya bisa beda beda disini disajikan ada 3 tipe 3 type of constant pressure liquid solubility diagram ada 3 A B dan C kita lihat tipe yang pertama yang pertama adalah untuk kurva yang bawah A L dan B kita lihat ada distribusi nilai X1 alpha jadi ini X1 alpha disini kemudian X1 beta disini dan area disini ini adalah 2 liquid resist di dalamnya ini adalah 2 liquid resist ini bisa di bawah bisa di atas bisa ALP dan AUB jadi senyawa satunya kalau di fase alpha semua dia ada di titik sini kalau di fase beta ada di titik sini maka kalau titiknya diambil di tengah sini makanya ada dua titik kondisinya ini bisa terjadi di suhu yang rendah TL di sekitaran sini atau di suhu yang lebih tinggi TU jadi sistem keseimbangannya seperti lingkaran pada kondisi rendah dia bisa sama kondisinya di fisu yang lebih tinggi kemudian tipe yang kedua bentuknya tidak seperti oval seperti ini tapi hanya kurva seperti VLE kurva ada puncaknya area di bawah kurva tentunya adalah 2 liquid fesis jadi kalau X1 kita titiknya di sini X1 alpha X1 beta ada titiknya di sini maka di area sini ini campuran ada yang di fase alpha dan ada di fase kita kalau yang di sini 100% X1 ada di fase alpha kalau yang di sini ada di 100% kita bentuk yang ketiga adalah mirip seperti yang bentuk kedua tapi kurvanya menghadap parabolanya menghadap ke atasnya dan two liquid phase ada di bagian atasnya kalau yang ini adalah kurva dua fasenya ada di sini kalau yang di sini dua fasenya ada di bagian atas nah ini beberapa diagram liquid liquid phase kesimpangan kemudian yang lain ada vapor liquid liquid equilibrium jadi ada tiga fase ini ada fase gas dan ada dua fase cairan kita lihat grafiknya ini penyajiannya dalam diagram X1 Y1 versus T ini mestinya pada tekanan tertentu ini kualitatif saja tidak disebutkan angkanya TXC diagram at constant P untuk sistem binar yang VLLE vapor liquid equilibrium bentuk turvanya seperti ini ini fase alpha beta jadi fase cair-cair ini fase alpha dan fase beta ada di area sini kemudian alpha vapor ada di area sini kemudian beta vapor ada di area sini dan di area sini adalah area vapor nya ini area vapor Anda tinggal membaca di sini jadi misalnya X1 berapa di area sini maka pada suhu T start berarti titik ini ada di sini dia masuk di fase alpha wujudnya fase alpha kalau suhunya dinaikkan lagi maka dia ada berada di fase liquid alpha kalau naik lagi berarti kalau kita naikkan suhunya lagi sampai titik ini maka wujudnya semuanya berubah menjadi separ dengan X1 yang sama kemudian kalau misalnya X1 ada di sini dan suhunya di sini maka titik temunya ada di sini berarti ini ada di fase keseimbangan alpha dan beta jadi X1 ada yang terdistribusi di fase alpha dan ada yang terdistribusi di fase beta kalau kita naikkan suhunya lagi berarti ada di sini dan seterusnya jadi bentuk kurvanya sangat unik untuk VLLE kemudian kalau kita lihat grafik di sebelah kanan ini pada suhu yang berbeda-beda PXC diagram for several pressure ini pada tekanan yang kalau ini tekanan tertentu kalau tekanannya diubah kita bisa proleh kurva yang lain jadi ini pada tekanan P1 kalau naikkan tekanannya P2 ini P3 kemudian P4 nah di setiap tekanan ini selalu ada titik aziotrope ada di sini konsepnya sama titik aziotrope yaitu titik yang nilai X1 dan Y1 sama karena ini fase vapor maka ini X1 sama Y1 akan sama garis yang menghubungkan antara titik aziotrope yang sama ini disebut locus of aziotrope kemudian ini ada titik G M sampai H ini titik yang menghubungkan pada yang di area sini jadi X1 full di fase beta X1 full di fase beta kalau yang di sini X1 di fase alphanya titik ini dihubungkan oleh garis G C C C C M D D D D D dan H kemudian titik B B A B A A A A ini yang titik A sini jadi ini perbandingan antara pada tekanan tertentu dan pada berbagai nilai tekanan kemudian grafik 12.17 gambar 12.17 ini menunjukkan grafik yang berkebalikan karena ini PXY diagram pada konstan T kalau tadi adalah kalau ini kebalikan kalau tadi adalah TXY sekarang kita nyatakan grafiknya sebagai PXY diagram PXY diagram itu ditunjukkan dengan kurva kebalikan dari tadi ini pembacaan yang sama ini fase Ua ini fase Ua ini garis Y star ini adalah kondisi azotrop ini P star juga azotrop ini azotrop kemudian ini fase Vapor ini fase alpha ini juga fase alpha yang sini fase beta ini fase beta juga yang ini fase warp di bagian sini kalau titiknya ada di sini berarti fasenya adalah beta dan vapor kalau di sini berarti fasenya adalah alpha dan vapor kalau di area sini berarti wujudnya berupa cair-cair saja kalau tiga fase di mana di sini berarti ada alpha ada beta dan ada vapor or to partial immiscible liquid kalau tadi miscible kalau yang fitur terakhir ini binary system of immiscible liquid dalam bentuk TXY maupun PXY immiscible berarti ini tidak saling bercampur VLE ini fase 1 fase 2 antara fase 1 dan fase 2 tidak bertemu tidak ada yang menunjukkan dua fase ini bertemu kecuali di titik sini ini kondisi azotrop ini fase 1 fase 2 ini kemudian di fase vapor di sini ini kondisi 3 tidak ada fase vapor ini juga sama ini ini pada konstan tekanan kemudian kita lihat nilainya pada berbagai nilai tekanan kalau tekanannya makin tinggi pada X di bawah Y1 maka kurvanya mengikuti yang ini kemudian untuk X1 Y1 yang lebih besar ini kurva yang fase uap dan yang ini yang fase cair bagian dari yang terakhir grafik yang terakhir tadi VLLE vapor liquid liquid ium ini sebagai materi pengayaan karena materi ini cukup kompleks minimal yang Anda kuasai adalah vapor liquid equilibrium keseimbangan uap dan cair saja bukan yang vapor liquid liquid equilibrium oke demikian yang bisa saya sampaikan atas perhatiannya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih